Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjut ke materi kelima PTI sesi kelima yaitu bagian storage atau bagian penyimpanan data jadi kenapa data perlu disimpan karena suatu hari akan dipakai lagi kemudian dipakai untuk R-SHIP jadi R-SHIP itu disimpan di tempat tertentu biasanya medianya ukurannya besar dan dipakai untuk jangka panjang kalau untuk jangka pendek ya mungkin hard disk 1 tera cukup ya untuk organisasi kecil tapi kalau untuk organisasi yang besar harus menggunakan media storage simpan di atas 1 tera dan seterusnya nanti kita bahas 2 minimal yang pertama adalah magnetic tape dan yang kedua magnetic disk ya jadi tape disini berupa pita ya pita magnetic seperti jaman dulu ada pita kaset ya kaset lagu itu terus kalau magnetic disk itu bentuknya seperti piringan plastik PCD ya DVD seperti itu tapi dengan kemampuan kepadatannya berbeda lebih tinggi kepada datanya karena mempunyai media simpan yang lebih besar bagian berikutnya setelah mempelajari pengolahan memori input output adalah bagian dalam sistem komputer yang disebut bagian penyimpanan data jadi penyimpanan data posisinya sangat penting berkait dengan data itu harus dipakai lagi di hari berikutnya atau di share ke pihak lain ya ke pihak lain ada beberapa bagian apa perlunya media penyimpan tambahan kata tambahan terkait dengan sifat dari data itu yang penting sehingga dibutuhkan oleh organisasi jadi kata tambahan berarti di luar yang ada di komputer di sistem PC laptop itu sudah ada penyimpanannya sudah ada kita sebut dengan hard disk SSD atau flash disk gitu ya tapi biasanya kapasitasnya tidak tidak lebih dari satu terap sedangkan disebut tambahan berarti dipakai untuk data yang lebih besar lagi bisa jadi data bersama data organisasi data kantor ya jadi bukan data perorangan ya bukan data perorangan media penyimpanan tambahan diperlukan karena data tidak semuanya langsung diolah dan komputer tidak selamanya dinyalakan nah ini kaitannya dengan keberadaan ROM dan RAM ya volatile dan non-volatile jadi kita pertegak di sini yang disebut dengan media simpan adalah apa yang media hardware yang dipakai untuk menyimpan data nah data itu ada dua tempat di dalam komputer di dalam PC atau di luar nah nanti kita juga memerlukan yang di luar ya kenapa karena datanya di atas 2 tera gitu kan tidak mungkin disimpan di laptop kenapa karena laptop kita hanya hard disknya paling tinggi 1 tera 1 tera nah kenapa kita memerlukan memori tambahan selain karena datanya besar juga karena keterbatasan RAM ya RAM RAM itu sekarang 8 giga 8 giga cukup apa ya jadi RAM itu prioritasnya untuk aplikasi tapi kalau data dipisah ya data dipisah data itu sebaiknya ditempatkan di media jadi kalau hard disk atau SSD itu kan ada C sama D biasanya ya di partisi jadi dua biasanya minimal C sama D yang C itu biasanya untuk aplikasi Windows dan aplikasi Windows kalau pakai Windows ya terus yang D itu biasanya data jadi ketika di backup tinggal copy aja bagian drive D saja sedangkan drive C untuk aplikasi jadi kalau install aplikasi simpan di C itu nah apa kaitannya dengan kelemahan RAM tadi ya jadi kalau kita bicara harga itu relatif ya karena harga nanti bisa naik turun ya fleksibilitasnya tinggi tapi kita lihat ini dulu kelemahan RAM bekerja kalau ada harus listrik ya kapasitas terbatas ya 8GB tidak bisa ditambah lagi harganya mahal oke tidak dapat dipindahkan ya jadi dia harus dipasang di dalam mainboard ya dibongkar kalau mau bongkar ya buka skrup seterusnya nah sehingga apa yang diperlukan yang diperlukan adalah harddisk tambahan atau eksternal harddisk zaman dulu itu masih menggunakan pita magnetik dalam organisasi kantor gitu ya kantor yang sedang mungkin masih ditemukan ya model-model pita magnetik jadi pita magnetik itu bisa disamakan dengan kaset kaset dimana kaset itu di dalamnya ada sebuah pita biasanya berwarna hitam pita itu nanti akan diisi dengan jejak-jejak magnetik ya yang mana jejak-jejak magnetik tadi adalah identik dengan data-data yang disimpan di media tersebut nah tentu saja disini ya semakin panjang kalau dulu kaset itu ada namanya C60 ada kodenya C60 ada C120 ada C90 ya nah itu artinya apa C60 itu berarti si kaset ini akan maksimal memutar lagu itu sampai 60 menit gitu makanya kalau beli yang C120 itu pitanya lebih tebal gitu ya lebih tebal kelihatan lebih tebal nah tentu saja dengan pita yang sebelah kiri ini yang lebih panjang otomatis atau berbanding lurus dengan kemampuan simpan yang lebih besar gitu jadi bentuknya seperti pita ya pita dilindungi oleh apa ini casing plastik casing plastik nah nanti ada media bacanya ya namanya drive-nya driver-nya driver-nya nah berapa ukuran pita tadi itu jadi ukurannya sekitar ada yang setengah inci lebarnya ya ada yang seperempat inci ada yang seperempat inci panjangnya relatif tergantung ada yang 2040 feet ya 450 feet 300 feet dan seterusnya semakin panjang semakin banyak menyimpan data nah bagaimana gambaran dari sebuah penyimpanan data dalam kita manetik jadi pertama kita pahami bahwa data digital itu berbasis bilangan binar yaitu 1 0 0 1 seperti ini ya nah di dalam konsep magnetik itu digambarkan sebagai arah medan magnet arah medan magnet jadi kalau ini ke atas itu menggambarkan sinyal 1 kalau ke bawah sinyal 0 ketika bilangan-bilangan binar itu dirangkai nanti akan menjadi sebuah 1 karakter 1 frame 1 frame jadi ada bilangan binar ada paritas ada frame nah semakin panjang pitanya semakin banyak dia bisa menyimpan jadi kalau ingin yang kapasitas simpannya besar ya cari yang lebih panjang pitanya nah disini kita lihat bahwa satu kumparan ya satu rel ya satu rel kita itu di dalamnya ada yang disebut dengan rekod-rekod dan blok-blok rekod itu menggambarkan satu data yang bisa terdiri atas beberapa fill-fill ya jadi kalau digambarkan disini kita kenal namanya physical record kita sebut dengan block jadi ada 1, 2, 3, 4 ada blocking faktornya ada 4 nanti secara 4 ini kita sebut dengan logical record saya ada tempat kosong namanya inter block gap ya jadi ada IBG namanya ini digambarkan sebagai tempat yang kosong ya ada gap gap itu apa jarak ya jarak jarak nah keberadaan dari fitah magnetik ini yang zaman ini sudah tidak ada sudah jarang nanti akan kita coba ya kita tunjukkan yang baru ya itu namanya LTO ya LTO nanti kita coba gambarkan nanti ya update nya update nya ya nah ketika kita lihat dalam satu sesi perintah ada perintah namanya DIR ya kalau zaman dulu zaman DOS dulu atau kalau sekarang bisa dilihat di Windows Explorer ya atau kalau anda ingin nyoba anda bisa pakai comment prompt itu ya ketika anda memberikan perintah DIR itu akan muncul informasi daftar file kemudian filenya ukurannya dan seterusnya mirip-mirip seperti Windows Explorer nah semua data itu nantinya akan diambil dari informasi yang ada pada PITA tersebut jadi satu segmen akan digambarkan bisa ditampilkan dengan menggunakan perintah DIR kalau dalam DOS keunggulan dan kelemahan tidak mahal dapat data dalam jumlah banyak tentu saja lebih panjang lebih banyak format standar bisa dipakai di berbagai komputer kelemahannya hanya dapat diakses secara urut sekuensial jadi harus urut kalau hard disk kan bisa jadi kalau gini misalnya kaset anda memutar kaset lagu pertama dan lagu ke-10 itu tidak bisa 1 langsung loncat 10 tidak bisa harus 1 2 3 4 5 namanya sekwensial kayak kaset lagu nah maka di kaset lagu itu ada fasilitas fast forward jadi tekan dulu muter cepat kemudian kita sampai pada lagu ke-9 baru bisa lagu ke-9 ke-10 tapi kalau pakai CD kan gampang digital full tinggal di klik saja di lagu yang kita inginkan itu bedanya jaman dulu itu namanya sekwensial urut urutan yang kedua adalah berupa piringan magnetik atau disk jaman tahun 2000an itu kebanyakan masih menggunakan diskette ini diskette yang ukuran 5 1.4 inci kita break dulu sampai sini 2 3 5 6 2 3 3 3